Box2Box Media Network Selamat datang di Asumsi Bersuara Dan kali ini kita kedatangan Mas Ito nih Mas Broto Wardoyo pengajar di Departemen Hubungan Internasional UI Dan juga adalah pakar urusan Timur Tengah Jadi belakangan ini kan lagi rame soal konflik di Timur Tengah Lagi tereskalasi gitu Apalagi di awal Januari ini awalnya dimulai dari adanya Drone Strikes Amrik yang membunuh salah satunya Mayor General Qasem Soleimani gitu kan Katanya sebelumnya sempat ada ribut-ribut juga Sempat ada protes serangan ke kedutaan Amerika di Irak Habis itu Trump mengorder untuk oke kita bunuh lah ini Majan Soleimani Dan ini reaksi orang-orang keras gitu kan Kita sempat ngira wah jaman-jaman bakal ada perang dunia nih Mas Ya kalau misalnya sampai pecah perang antara Iran dan Amrik Jadi kan Iran bereaksi keras mengutuk serangan segala macem Mencoba jadiin Soleimani ini martir segala Tapi abis itu mereka cuma bikin serangan balik yang kayak setengah-setengah juga gitu kan Ngirim-ngirim misil tapi gak ada korban jiwa juga Bahkan ada yang bilang kayaknya itu sengaja juga untuk gak pengen bikin perang gede-gedean gitu Gak tau mungkin nanti Mas Ito bisa coba menjelaskan gitu Pertama-tama saya pengen tau dulu sih sebenernya Saya termasuk orang yang baru tau Qasem Soleimani ini ketika dia udah tewas Saya bukan orang yang udah tau lah dia nih perannya kayak apa Mungkin Mas Ito bisa coba bantu jelasin juga sih ke pendengar kita Siapa sih sebenernya Qasem Soleimani dan kenapa dia harus dibunuh oleh Amerika gitu Oke kalau Qasemnya sendiri kan memang sebetulnya Saat ini, bukan saat ini dia udah mati kan Sebelum dia meninggal itu kan dia komandan pasukan Kuts Pasukan Kuts itu sebetulnya semacam pasukan khususnya garda revolusi Kok pasusnya gitu ya Sort of Cuman spesialisasi mereka itu sebetulnya di insurgensi dan kontrainsurgensi Jadi dia ya kalau kita lihat karakter pasukannya memang itu pasukan yang punya relasi cukup baik Dengan kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah Jadi Hezbollah terutama kemudian Hamas dan juga di Yaman Nah karena posisinya itu sebetulnya dia kemudian dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas Dalam tanda petik berbagai insiden teror Ya di Timur Tengah menurut versinya Amerika Serikat Karena Amerika Serikat kan memang meletakkan pasukan Kuts itu sebagai salah satu kelompok teror atau kelompok mendukung teror Jadi sebetulnya dalam konteks itu dia menjadi berbahaya Nah banyak yang menyebut dia berperan aktif di Syria Malahkan ISIS dan seterusnya Itu memang masuk akal dan memang iya Karena memang posisi dia sebagai komandan pasukan khusus Itu tadi yang membuat dia kemudian akan mengendalikan banyak operasi di Timur Tengah Ya termasuk operasi di Syria Apalagi Syria itu kan mitra utamanya Iran di kawasan Jadi kalau dilihat sebetulnya memang karena posisinya dia di sana Ya itu sebenarnya konsisten Karena Trump juga selalu mengatakan bahwa Soleimani itu kan Soleimani itu kan bertanggung jawab atas terbunuhnya sekian banyak warga Amerika di Timur Tengah Jadi dia diletakkan dalam konteks ini kan upaya untuk menangani terorisme Kalau dalam versinya Amerika Serikat Yang agak mengejutkan sebetulnya pilihan untuk menggunakan drone Kenapa? Ya sebenarnya penggunaan drone itu menyerupakan salah satu strategi kontra terornya Amerika Serikat Itu banyak digunakan Tapi kan biasanya dia hanya akan dilakukan pada individu-individu yang memang terlibat aktif Di dalam kelompok teror Ya jadi kalau itu yang disasar seorang mayor jenderal resmi Dia militer perwira resminya Iran itu sebetulnya agak mengejutkan Jadi di bagian itu sebenarnya mengejutkannya Tapi kalau kita lihat logikanya Amerika Serikat sih sebetulnya Ya karena mereka tidak pernah mengaku itu sebagai pasukan resmi kan Itu dianggap sebagai kelompok teror kan Oh jadi Quds itu tidak dianggap sebagai bagian resmi dari garda militer Eh apa ya? Garda revolusi Iran Dia bagian resmi dari garda revolusi Tapi Amerika Serikat itu kan meletakkannya begini Iran itu oleh Amerika Serikat dianggap sebagai ini negara pendukung teror Ya Kemudian dengan demikian Militer resminya pun juga dianggap sebagai pendukung teror Ya Ya kemudian ada pasukan khususnya yang memang fokus ke insurgensi dan kontra insurgensi Atau teror dan kontra teror Jadi logikanya sebenarnya diletakkannya ke sana Tadi kalau Hezbollah dan Hamas Ya Hamas gak tau ya Tapi kalau Hezbollah itu undernya Iran gitu memang ya Atau disponsori oleh Iran gitu Ya kalau Hezbollah itu kan sebetulnya memang dibesarkan oleh garda revolusi Ya dalam tanda petik ya Jadi kayak mereka mendapatkan pelatihan militer Kemudian persenjataan Itu kan larinya dari garda revolusi Ya dan karena kita paham bahwa pasukan khususnya itu memang pasukan kuts Jadi yang memainkan peran tentu lebih banyak pasukan kutsnya Apalagi kan pasukan ini kan sifatnya kan gak berbentuk Oke Jadi logikanya ke sana Kalau Hamas sebetulnya hanya secara politik saja dia Dan belakangan baru mulai dekat dengan Iran Oke Mas kalau dari sisi Trump itu kan dia kakah nih Bahwa Soleimani ini adalah seorang yang udah didesignated sebagai teroris gitu kan Dan dia banyak mendukung kegiatan teroris seperti tadi udah disebut Yang salah satunya yang serangan-serangan Hezbollah ke banyak base-base Amrik Kalau gak salah ada satu kontraktor AS yang tewas Terus kemarin ada yang di kedutaan segala gitu Tapi di sisanya tadi Mas juga udah sebut Dia kan seorang ofisial dari negara berdaulat gitu kan Itu Iran Nah pengen tau sih sebenernya aturan internasional itu seperti apa sih Apakah dimana keadaannya AS ini gak lagi berperang dengan Iran Apakah dia boleh melakukan serangan terhadap state officialnya Iran Walaupun saat itu dia berada di Irak kan Yang mana AS lagi berada di situ juga gitu Sebenernya Donald Trump ini punya Punya apa ya Boleh gak sih dia melakukan serangan ini Fair game gak dia Iya Kalau kita lihat begini deh Kan Kalau kita ikutin logikanya Trump aja dulu ya Bahwa dia meletakkan ini sebagai tindakan kontra teror Penggunaan Ini kan istilahnya kalau di akademisi itu namanya Targeted killing Pembunuhan terencana Sampai saat ini kebijakan atau strategi targeted killings itu masih diperdebatkan Ya diperdebatkan itu yang pertama Layak gak itu dilakukan Etikanya gimana Ada aturan legalnya atau enggak Nah kalau di situ sebetulnya teman-teman dari hukum internasional yang lebih banyak akan bisa menjelaskan Yang kedua Efisien atau enggak Itu dilakukan Efektif atau enggak Nah dari dua perdebatan tersebut Jawabannya gak pernah bulat Jadi secara etika Amerika Serikat punya data Punya daftar Kemudian ada landasan-landasan hukum yang mereka pakai Tapi sebagian besar orang akan mengatakan Enggak seharusnya itu dilakukan Oke Karena bagaimanapun kan tetap ada aturan-aturan legal yang harusnya dipakai kan Jadi kalau bisa ya ditangkap dan seterusnya Ya tapi Kalau nanti kita ikuti lagi logikanya Amerika Serikat Mereka kan meletakkan kontra terornya sebagai bagian dari perang Bukan bagian dari penegakan hukum Oke Jadi kalau dia diletakkan sebagai bagian dari perang Maka sebetulnya Dalam tanda petik Jatuhnya korban itu Menjadi hal yang bisa dimaklumi Oke Jadi logika itu sebetulnya yang akan muncul Kalau misalnya kita menanyakan ini sebetulnya Boleh atau enggak sih gitu Kalau saya pribadi sih Akan mengatakan enggak boleh Enggak boleh Kalau menurut Mas Ito ini sebuah Act of war Maksudnya bahwa dengan dia menyerang Soleiman ini adalah Sama saja mendeklarasikan perang terhadap Iran atau enggak ya? Saya sih enggak melihat itu mendeklarasikan perang ya Karena bagaimanapun Trump tetap konsisten dengan logikanya Amerika Serikat tetap konsisten dengan logikanya Beda kasusnya sih sebetulnya ketika dia mengatakan bahwa saya akan membunuh Osama Bin Laden gitu Jadi itu betul-betul ada deklarasi perang dan seterusnya Jadi dalam konteks ini ya Saya sih meskipun mungkin tidak nyaman Didengarnya tapi ini bagian dari Operasi kontra terornya Amerika Serikat Kalau mereka kan punya Mereka beranggapan ini bagian dari deterrence ya Supaya enggak terjadi lagi Supaya enggak terjadi lagi serangan-serangan Kayak yang kekedutaan itu Oke ini kalau lu Mau macem-macem Gue akan Akan act dengan Enggak proporsional gitu kan Akan bunuh jenderal lawan segala macam Menurut mas ini Kayak gitu bukan arahnya? Kalau kita bicara teorinya Yang namanya targeted killings itu Menurut para pengkajinya Hanya akan efektif Kalau dia itu memotong kepala tertingginya Artinya dalam konteks ini Soleimani itu kan bukan Kepala tertinggi dari pasukannya Iran Ya dia komandan pasukan Huts iya Tapi dia bukan Katakanlah komandan garda revolusi Jadi efektifitasnya pun kita juga akan bertanya Jadi ibaratnya sebetulnya dia kan ada di lingkaran operasional Bahwa serangan atau pembunuhan terhadap Khasim itu akan Secara signifikan berpengaruh ke kerjaannya pasukan Huts di lapangan iya Ya tapi apakah dia akan menghentikan seluruh operasinya enggak juga Ya karena kan begitu Khasim tidak ada langsung ada penggantinya Jadi ini yang agak beda sebetulnya Tadi saya mengatakan sebetulnya agak aneh saja pilihannya Kenapa dilakukan pembunuhan terencana terhadap perwira tinggi yang memang resmi Menurut Mas Ito nih Kan Iran reaksinya itu setengah-setengah gitu ya Dia menembakkan beberapa misil ke base militer Amrik tanpa korban gitu kan Terus juga banyak yang beranalisa bahwa ini hanya upaya mereka nyelamatin muka aja gitu kan Saving face Pokoknya gue harus terkesan menyerang balik Tapi sebenarnya mereka enggak ada niat juga untuk melukai siapa-siapa gitu Ada yang bilang mereka udah sebelum melakukan serangan itu Emang udah sengaja jangan sampai ada korban Udah ngasih tau Irak Kita bakal nyerang ke titik ini Pastiin enggak ada yang korban segala macam Karena mereka katanya mungkin takut juga Kalau misalnya sampai ada korban Terus tereskalasi lebih parah lagi Mungkin Amerika bisa nyerang balik lagi Kalau menurut Mas Ito Kayak gimana sih ini sebenarnya reaksinya Iran itu apakah Yaudah deh kita jangan lanjut dulu Yang penting gue enggak terkesan enggak bereaksi atau gimana Ya yang pasti begini Kalau misalnya memang ada serangan atau ada pembunuhan terhadap Qasim Iran mau tidak mau harus bereaksi kan Tapi kemudian mereka kan tetap Yang namanya negara itu kan tetap aktor yang rasional Mereka tetap harus berhitung Artinya kalau mereka memang melakukan upaya yang mengarah kepada perang terbuka Yang pertama itu akan merugikan Iran juga Kemudian yang kedua Negara-negara lain pasti juga akan terlibat di dalamnya Jadi artinya kan begitu kemarin kasus pembunuhan Beberapa negara kemudian mulai mengirimkan pasukan ke Timur Tengah Kemudian beberapa negara di Teluk itu mulai melakukan upaya diplomasi dengan Iran Jadi sebetulnya kalau perang terbuka itu rugi bagi semua orang Gak ada yang pengen ya Gak ada yang pengen bahwa Amerika Serikat agak kelam sih ya Bahwa mereka agak nekat sedikit ya Tapi Iran tetap harus bereaksi Nah biasanya kalau dalam konteks seperti itu Pasti akan ada politisi-politisi garis keras sayap kanan Yang akan berusaha untuk memanfaatkan situasi Jadi problemnya kan ada disitu Kepemimpinan Iran saat ini itu dianggap moderat Moderat ya sekarang ini Mereka moderat Yang Hasan Rohani ini Dia termasuk yang moderat Jadi kalau misalnya ada kecula seperti ini Tentu kan pemerintah tetap harus berpikir kan Artinya kalau mereka diam saja akan dimanfaatkan oleh politisi-politisi sayap kanan Tapi kalau mereka bereaksi Mereka harus berhitung betul Supaya reaksinya itu tidak dianggap sebagai tantangan perang Jadi itu yang muncul Nah dari situ sebetulnya yang mereka lakukan saat ini Kalau bagi saya sih masih terukur Jadi kemarin saya berpikirnya paling jauh mereka hanya akan menggerakkan proksinya Oke proksinya ini maksudnya Hezbollah dan lain-lain Tapi kalau pun mereka menggerakkan proksinya Kan mereka butuh dulu kepemimpinan barunya Itu untuk bisa mengambil alih kendali Jadi sepenuhnya ada di tangan Kemudian bisa menjalankan operasinya dan seterusnya Jadi kalau bagi saya sih sebetulnya memang Iranya juga tidak nampak mereka pengen untuk perang sebetulnya Kira-kira ke depannya apa yang akan terjadi Selanjutannya soal ini ya Apakah akan berhenti disini Atau enggak mas Soal selama ini kan belum ada kelanjutan lagi kan Kalau enggak salah nih Sejak serangan-serangan setengah-setengah tadi Iya Kalau sebagian besar pengamat Akan Bukan memprediksi sebetulnya Berhitungnya itu Kita akan melihat ada banyak gejola-gejola di timur tengah Gejola-gejolanya bisa muncul di Iraq Bisa muncul di Syria Mungkin nanti muncul di Yemen Tapi yang muncul adalah gejola-gejola kecil tersebut Nah yang kita tidak tahu adalah Sasarannya apakah hanya ke Amerika Serikat Oke Jadi kalau sasarannya hanya ke Amerika Serikat kan sebetulnya kita bisa tahu Ya artinya Kemungkinan besar hanya akan muncul di Iraq Atau muncul di Syria Dimana ada pasukan Amerika Serikat disitu Iya Tapi kalau kemudian nanti frontnya melebar Ya sebagian kan berpikir bahwa Kalau ada masalah di timur tengah Itu biasanya Israel akan kena getah Iya Kemudian nanti Saudi juga akan kena getah Jadi ini yang akan muncul Tapi kalau dalam konteks timur tengah Hal semacam ini sebetulnya lumrah Jadi Gak pernah damai lah Mas mungkin kita coba runut balik sih ya Sedikit konflik timur tengah Emang ya gak ada batasnya lah Kalau kita runut ke belakang bisa terlalu jauh Tapi kalau terkait tensi Amerika dan Iran Ini kan memanas mulai dari 2019 kemarin kan Dari tahun lalu Ada berbagai serang-serangan gitu kan Kemudian juga proksinya ada beberapa serangan-serangan Kayak terhadap oil fieldsnya Aramco ya Itu katanya dari Iran juga yang mendukung Terus yang di Yemen juga kan proksi warnya mereka Kayak gimana sih sebenernya kenapa tensinya memanas di 2019 sampai sekarang ini ada apa sih sebenernya Kalau hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran itu sebetulnya memburunya udah lama Oh iya pasti Jadi kan dulu ada ketika dulu ada pemimpin Iran namanya Mossadegh Ini 50-an ya Jadi awalnya kan dari situ kemudian diganti oleh atau Iran Amerika Serikat mendorong Syarisa kemudian Syarisa digulingkan Jadi biasanya sih orang hanya akan mengatakan sejak 1979 Sejak revolusi Islam itu hubungan mereka memburuk Waktu itu ada kasus penyandaraan diplomat di kedutaan Amerika Serikat di Teheran juga Jadi sejak 1979 gak pernah baik sebetulnya Jadi cenderung buruk Cuman kadang-kadang membaik sebentar Tapi buruk lagi Jadi Kalau dibilang sejak 2019 Sebetulnya kan itu munculnya Karena kita selalu mengasumsikan Kan ada perundingan terakhir antara Iran dengan Amerika Serikat Plus negara-negara besar yang lain P5 plus 1 itu Yang bicara soal krisis nuklir di Iran Oh ini yang nuklir dealnya Obama ya Jadi kan orang akan berpikirnya Ini kan sebetulnya karena terang memutuskan keluar dari Namanya JCPOE Jadi itu Jadi orang kan berpikir oh dari situ Tapi sebetulnya secara garis besar Gak pernah positif sebetulnya relasinya Selama JCPOE itu Selama Iran nuklir deal dengan Obama itu Krisisnya menurun sebenarnya Atau maksudnya meredah gitu Atau gak juga sebenarnya Tetap ribut juga Kalau meredah itu lebih dalam konteks Amerika Serikat mengurangi embargo-nya Oke Tapi tidak kemudian berarti meredah Betul-betul meredah juga Artinya kan gini Meskipun ada kesepakatan Tapi kan mereka gak pernah bisa Mengimplementasikannya dengan baik Sebetulnya Jadi Kalau kita bilang apakah relasinya membaik Saya sih akan mengatakan Enggak sebetulnya Cuman Kalau dulu itu Tekanannya luar biasa Diberi sanksi Terus tiba-tiba ketika ternatangan JCPOE Sanksinya agak di Dikurangin Sedikit Agak dikurangi sedikit Sehingga Iran bisa jualan minyak Segala macemnya gitu Termasuk mendakarankan Barang-barang yang memang Mereka butuhkan Jadi Logikanya sebetulnya kesana Nah itu tadi yang kemudian jadi Komplikasi bagi Kepemimpinan di Iran saat ini Karena kan kita membayangkan Iran itu negara kaya Iya mereka negara kaya Punya minyak banyak Iya Tapi Kalau Hampir sebagian besar negara Di dunia memberikan embargo Ke mereka Gap-megap juga kan Mau jual ke siapa itu Itu problemnya kan ada disana Jadi secara ekonomi juga Orang akan mengatakan Ya mungkin baik Tapi tidak 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 senantiasa Membaik juga Nah terus dari Sejak si Donald Trump Memutuskan Untuk keluar dari Perundingan tadi Atau dari kerjasama tadi Hingga sekarang Itu baru eskalasi Lebih sering terjadi Serang-serangan Atau Proxy warsnya Makin menguat Atau enggak juga Sebetulnya enggak pernah kelihatan Jadi meskipun Meskipun Amerika Serikat Keluar dari JCPOE Enggak muncul Sampai tiba-tiba kita tahu Ada kasus pembunuhan Terhadap Kasim Semuanya silent-silent aja Di bawah Di bawah saja Makan beberapa kan Kadang suka bercanda kan Karena kan Iran maupun Amerika Serikat Itu sama-sama memerangi ISIS Di Irak dan Syria Ya artinya Dalam Meskipun mereka tidak pernah Berkoordinasi atau apa Sebetulnya mereka bekerja sama Punya musuh yang sama Jadi Kalau disitu kan logikanya Berarti kan mereka sebetulnya Punya interes yang sama Iya Kalau kita bicaranya ISIS Iya Interesnya sama Tapi kalau kita bicara yang lain Kayak kita ngomongin Hezbollah Interesnya udah beda sama sekali Jadi Itu yang Yang nyaman Yang enak dari Timur Tengah Sebenarnya disitu Mas Jadi kalau gitu kan Kita bisa tarik agak lebih Lebih lebar nih ya Sebenarnya Peta keributan Di Timur Tengah ini Kayak gimana sih Ini kan susah banget Sebenarnya orang tuh Pasti bingung ya tadi Kayak misalnya Soleimani sama Amerika Sama-sama Mengejar ISIS gitu kan Soleimani juga dibilang Musuhnya ISIS Amerika juga baru bunuh Apa Pemimpin ISIS kan Abu Bakar Al-Baghdadi tahun lalu gitu kan Sama-sama bersaing Tapi di sisi lain Mereka tuh jadi Sebenarnya Temenannya sama siapa Musuhannya sama siapa sih Oke Kalau Kalau kita ngomongin Timur Tengah itu kan Kalau di Di kajian saya Di kajian perang itu kan Ada yang namanya Pola pertemanan Pola permusuhan Iya Kalau kita bicara Timur Tengah Yang paling dominan itu Pola permusuhan Jadi Cihaya bermusuhan Dengan siapa Itu yang lebih Lebih menentukan Nanti kemudian kita akan Memikirkan Gradasi permusuhannya Gimana Misalnya gini Iran dengan Saudi Itu kan sama-sama Benci Israel Iya betul Tapi Iran Itu lebih benci Saudi Dan Saudi lebih benci Iran Ketika Urusannya adalah Israel Jadi Ini yang akan muncul Karena kan kalau yang Antara Iran dengan Dengan Saudi itu Lebih ideologis ya Karena itu pertarungan Antara Sunni dengan Siah Iya Jadi Logikanya akan ditarik ke sana Jadi artinya Yang namanya Saudi Akan Akan tetap Bekerja sama dengan Israel Ketika yang harus dihadapi Adalah Iran Dan itu sebenarnya kan terbukti Ketika krisis nuklir itu Sudah terbukti Karena Saudi dengan Israel Tiba-tiba punya rencana Penyerangan Terhadap Pembangkit Pembangkit nuklirnya Iran Meskipun kemudian Tidak dilaksanakan Tapi Logika itu yang akan dipakai Nah nanti hal yang sama Juga kalau kita bicara Di level yang bukan negara Ya Level yang bukan negara itu begini Yang namanya Hisbullah Itu kan sebetulnya Bermusuhan dengan Kelompok-kelompok apapun Yang ada di Libanon Oke Karena perbedaan ideologis Tapi mereka akan Meletakkan Israel Sebagai lawan utamanya Jadi Kadang-kadang yang kita cari Di situ sebetulnya Jadi Kalau kita bicaranya ISIS kemarin Ya Bahwa semua orang Menganggap ISIS Sebagai masalah utamanya Makanya kemudian mereka Bareng-bareng dalam tanda petik Tapi bukan berarti mereka Kerjasama juga sebetulnya Secara tidak sengaja saja Mereka bekerjasama Ya itu munculnya ke sana Tapi nanti kalau kita bicara Hisbullah Amerika Serikat Kayaknya akan jadi Kelompok pertama Bareng sama Israel Yang akan mengatakan Ya sudah kita serbus saja Jadi Karena logika permusuhan mereka Lebih kuat Jadi ketika satu musuh hilang Mereka akan saling bermusuhan lagi Gitu kan Ya karena pada dasarnya kan Mereka tidak Tidak saling bersahabat kan Sebetulnya dibangunnya Dari pola permusuhannya Cuman kan kadang-kadang Kita mengatakan Oh itu musuh saya Tapi kalau dibandingkan Dengan yang lain Kayaknya saya milih untuk Meletakkan si A Sebagai musuh utamanya Sehingga ya sudah Itu yang tidak diperangi Jadi logika itu Agak kompleks Karena kalau di Timur Tengah Itu relasi antara negara Dengan aktor non-negara itu Kadang-kadang agak sulit Untuk dicari Apa-apa Korelasi dan seterusnya Tapi kalau Allies Yang Lebih clear itu Tidak ada ya Misalnya kayak Amerika Dengan Israel Sudah jelas Terus misalnya Tidak tahu Iran apakah dengan Dengan Syria Apakah dengan Qatar Terus kemudian juga Negara-negara Arab lainnya Gitu Ada peta Semacam itu Kalau kita bicaranya Kan kita biasanya Bicaranya hanya dalam Rentang waktu tertentu Karena kalau misalnya Kita mengatakan bahwa Negara-negara Arab itu Tidak suka sama Israel Iya Pernah ada masa Dimana mereka semua Tidak suka Tapi ada juga masa Yang ternyata Hubungan mereka Baik-baik saja Jadi logika itu Yang sebenarnya Akan selalu muncul Kita selalu mengatakan Syria dengan Israel Itu kan tidak pernah akur Iya Tapi Pada periode tertentu Mereka pernah lu akur Jadi logika itu Yang kemudian akan membuat kita Agak kesulitan Nah buruknya Di Timur Tengah itu Di dalam satu negara Itu bisa saja Kemudian dia narik Aktor dari luar Negara lain Ketika dia berhadapan Dengan lawan Di dalam negerinya Contohnya gimana nih Jadi gini Katakanlah saya ya Negara Saya memimpin satu negara Tertentu Katakanlah saya memimpin Syria Nah kemudian Saya punya masalah di dalam nih Ketika saya punya masalah Di dalam Saya akan narik Orang dari luar Untuk membantu saya Menyelesaikan masalah politik Di dalam Nah yang paling mudah Yang urusan kemarin deh Di Syria Antara Bashar Dengan kelompok oposisi Bashar al-Assad nih Bashar al-Assad Kan sebetulnya itu Masalah antara Bashar al-Assad Dengan kelompok oposisi Tapi ketika kemudian Bashar al-Assad Menggunakan kekerasan Maka kelompok oposisinya Kemudian akan menarik Aktor dari luar Waktu itu yang ditarik kan Saudi Kemudian dengan Qatar Yang menarik kan Qatar itu temennya Iran Sementara Bashar Kemudian memutuskan Untuk menarik Iran Oh Bashar al-Assad ini Elainya Iran Jadi Ini yang sering muncul Di Timur Tengah itu Sebenarnya kayak gitu Itu yang kemudian membuat kita Kadang-kadang agak Agak berkerut Kenapa sih Jadi kompleksitasnya Sebetulnya lahirnya Dari situ Tapi kalau kita Ngelihat betul-betul Ke masalah pertamanya Akan lebih kelihatan Akan lebih mudah Untuk menyelesaikan Ya Syria kan dulu Ketika awal Sama Syria sekarang Kan juga gesernya Udah luar biasa kan Artinya gini Kelompok-kelompok Yang sekarang Yang masuk ke dalam Kelompok terornya Amerika Serikat Itu pernah punya Masalah dengan Bashar Jadi sebetulnya mereka Berdada satu jalan Dengan Amerika Serikat Kan kelompoknya macam-macam Termasuk Al-Qaeda Termasuk Jabat Al-Nusra Bahkan ISIS sekalipun Tapi ada periode Dimana kemudian ISIS dianggap Sebagai musuh bersamanya Termasuk oleh Bashar Jadi Semudah itu Sebetulnya Safe-nya Jadi itu betul-betul tergantung Siapa nih yang Paling menakutkan Saat ini Yang harus kita Gebukin bareng-bareng Jadi petanya akan berubah terus ya Tergantung siapa yang lagi Perlu dihajar bersama Iya Kalau Tadi kan Apa mas Itu sempat sebut juga Ada persaingan kayak Arab Saudi dan Iran itu Kaitannya ideologis kan Yang satu Sunni Yang satu Shia segalanya Tapi Seberapa besar sih Pengaruh ideologi itu Dalam konflik di Timur Tengah Atau sebenarnya Lebih banyak terkait Resources aja gitu Terkait minyak Terutama gitu ya Siapa yang punya kuasa Atas ladang minyak Siapa yang punya kuasa Atas jalur distribusi Segala macam Perang-perang disana itu Lebih banyak karena Perbedaan Apa Agama etnis Atau apa Atau ya simply Ini factions yang saling bersaing Memperbutkan Uang minyak Ya yang pasti gini Kalau kita bicara Perang didorong oleh Ideologis di Timur Tengah Sebetulnya Enggak 100% benar Bahwa ada Nuansa-nuansa Ideologis itu Iya Tapi apakah itu Penyebab utamanya Saya sih akan mengatakan Enggak Jadi memang ada Kepentingan-kepentingan Yang mereka pertarungkan Sebetulnya Nah kadang-kadang Mereka Sepintar itu Membingkai dengan ideologis Kan begini Tadi yang saya sampaikan itu Namanya Kalau kami menyebutnya Internasionalisasi konflik Kalau saya ribut dengan orang Saya gak bisa menyelesaikan Atau saya gak yakin Saya menang Saya tarik orang dari luar Nah Untuk bisa narik orang dari luar Itu kadang-kadang Yang dipakai adalah Faktor ideologisnya Yang paling mudah Ketika kita ngomongin Syria deh Ketika kita ngomongin Syria Kan kita selalu mengatakan Itu kan si Ah ya Iya Awan suni Tapi kalau kita kemudian nanya Basyar itu si Ah bukan? Gak tau sih Dia itu sektor alam Beda ya? Iya dia Elawit Itu sektor yang Berbeda Selama ini kan kita tau Basyar Al-Satuh Syiah Karena dia Dan dia berdekat dengan Iran gitu kan Gak beda ya? Karena kalau secara etnis Secara kelompok Dia itu masuknya Elawit Jadi itu yang menarik Kemudian kalau kita ngomongin Soal Syria misalnya Yakin bahwa suni itu satu suara Kan itu ketika Basyar berkuasa Dia tetap butuh dukungan dari Katakanlah pentolan-pentolan Publik besarnya kan Kan dominannya yang paling besar kan suni Iya Tapi kalau dia mau mempertahankan kekuasaan Kan dia tetap harus ngajakin Kelompok-kelompok suni tertentu Ya akhirnya disebutnya adalah Aristokrat suni Kelompok suni yang memang turun-temurun itu Menjadi penguasa lokal disana Itu yang digandeng oleh Basyar Al-Asad Yang Alawit Dia bekerja sama dengan Iran Kemudian menjadi hub Antara Iran dengan Hezbollah Kalau ini dua-duanya sama-sama siah Tapi kalau dilihat kan sebetulnya Secara ideologis harusnya gak match loh ini Jadi ini yang kadang-kadang kemudian Kalau dalam konteks kita di Indonesia Ya kita jadi korban aja sebetulnya Bahwa disana sebetulnya faktor ideologis itu Ya ada tapi gak dominan-dominan amat Tapi di kita kemudian Faktor yang lain hilang ideologisnya yang muncul Oke oke Kalau ditarik jauh nih ya Ketika negara-negara Arab itu dibentuk gitu Di temer tengah Itu kan Kalau saya gak salah nih mungkin boleh dikoreksi Itu kan awalnya semua Provinsi-provinsi Ottoman kan Terus Perang Dunia Pertama pecah Akhirnya ada yang sebagian dikuasai Inggris Sebagian dikuasai Perancis Terus abis itu mereka buat aja peta Saya enaknya gitu Dan itu orang banyak yang merasa sebagai sumber Konflik sekarang gitu Karena orang bikin peta Seenaknya dan bisa aja Faksi-faksinya disini Dalam satu negara gak saling Gak saling Gak bersama segala macem Itu masih kerasa efeknya apa? Sebenernya itu udah jauh Di belakang tuh Kalau orang-orang yang percaya pada teori konspiratif Akan mengatakan itu problem utamanya Karena orang Eropa mecah-mecah Timur Tengah Tapi sebetulnya Secara lokal memang mereka udah punya masalah sendiri-sendiri Karena kan bayangan kita gini Orang-orang di Timur Tengah Orang Arab di Timur Tengah Itu kan bukan orang yang diem Mereka kan orang yang bergerak Orang badui sebetulnya Jadi mereka bergerak dari satu titik ke titik Yang lain tergantung musim Tergantung ada air atau enggak Dan seterusnya kan waktu itu kan Jadi Mudah sekali bagi mereka untuk bergesekan Kalau dulu kan ributnya itu Cuma ributan sumber air Untuk minumin ternak Tapi ketika kemudian Ada Eropa mengatakan bahwa Oke sekarang kalian punya deh Hak kepemilikan atas tanah Jadi dibagi-bagi deh Ini wilayah-wilayah ini Nah itu yang kemudian menimbulkan gesekan Tapi itu gesekan antara orang lokalnya Dengan orang yang menguasai Which is dalam konteks ini Pasca Ottoman ya berarti Inggris Perancis kan Kalau dulu sebetulnya gesekannya ya dengan Ottoman Jadi Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa Apakah ini Cikal bakalnya Bisa jadi Tapi enggak 100% juga Ya memang dasarnya itu sudah ada Jadi Saya selalu mengatakan Kultur mereka itu juga berpengaruh ke situ Tradisi yang muncul di sana itu juga berpengaruh ke sana Tapi yang pasti belakangan memang Kita masuk ke negara modern Faktanya memang ada beberapa kelompok yang Dipisahkan oleh batas negara Ada juga satu negara yang dihuni oleh beberapa kelompok Oh yang pertama kayak Kurdi ya Yang dipisahkan banyak negara Kurdi itu terpisah ke dalam tiga negara Sebetulnya empat sih Iran Irak Syria Dengan Turki Ya jadi itu Tapi ada juga Satu negara yang diisi oleh macam-macam Kadang-kadang kita mikir Itu kan sama-sama Arab gitu Iya Padahal enggak ya Kalau mereka itu kan Basisnya kan bukan masalah perharapannya Tapi keluarga siapa Keluarga siapa Keluarga siapa Oke Iya benar Satu etnis tapi beda keluarga Itu udah beda Ini ya Dan itu di semua negara Di negara-negara Arab sekarang Itu muncul Yang paling gampang gini deh Kenapa antara Di Palestina Itu ribut banget Ya karena memang mereka klannya beda Ribut antara siapa dan siapa Ya kalau sekarang kan kita akan mengatakan Kan ada keributan Antara orang Hamas Dengan orang Fatah Antara orang yang digasa Dengan antara orang yang di tepi barat Tapi di tepi barat sendiri Sebetulnya kan ada berapa klannya disitu Dan antara klannya itu juga enggak Kemudian mengatakan kamu satu suara juga enggak Mungkin orang kita di Indonesia aja merasa Itu semua satu Satu orang menghadapi orang Yahudi Ya kalau bayangan kita kan kesana Sebenarnya disana banyak juga Faksi-faksinya gitu ya Oh oke Mas kalau Kalau negara-negara Tim Teng yang lain nih Dalam kasus Balik lagi mungkin ke Ke permasalahan Ya Iran dan AS ini Negara-negara yang Yang lain Itu Kayak gimana reaksinya Kayak Israel Arab Saudi ini Apa mereka Wait and see aja Yang pasti Kalau Israel itu Biasanya akan Lebih tenang Tenang itu karena Kalau ada kayak gini Menguntungkan mereka Oh Konflik antara Arab Kalau ada keributan antara Arab dengan Arab Atau antara Arab dengan Iran Itu akan menguntungkan mereka Ya Kemudian kalau Saudi kan sebetulnya Mereka selalu Dalam posisi menyerang Iran Jadi Dengan kasus kemarin Mereka diuntungkan Ya Yang agak repot itu Modelnya Qatar gitu Karena Qatar itu Dekat dengan Amerika Serikat Tapi mereka juga Punya hubungan baik Dengan Teheran Oke Jadi negara-negara yang kayak gini Yang agak repot Dia harus memihak siapa nih sekarang Atau Irak misalnya Ya Irak itu kan Memang dekat dengan Saudi Iya dekat dengan Amerika Serikat Iya Tapi Irak itu punya Penduduk Syiah yang gede Iya Dan penduduk Syiahnya Itu dekat dengan Iran Jadi Yang susah itu Justru negara-negara Yang modelnya kayak gini Jadi Itu nanti yang akan jadi dilema Sama halnya dengan Kalau kita ngomongin Libanon Libanon itu Iya Sekarang dikuasai oleh Hezbollah Tapi kan Hezbollah itu Bukan kekuatan tunggal Di Libanon Ada juga kelompok Sunni Di sana Jadi Mereka juga akan kebingungan Untuk meletakkan posisinya Tapi kalau negara yang udah jelas-jelas Apa Sekutunya sih enak-enak aja Oke Kalau Nah saya juga penasaran Bagaimana Extend Kekuasaan negara Di daya lainnya Kayak Rusia dan China Ada pengaruh gak sih? Ada peran gak sih Dalam konflik ini? Iya Kalau Rusia Di Timur Tengah Itu biasanya mereka Kan Rusia itu agak Dalam tanda penting Gak disukai sebetulnya Oleh negara-negara Di Timur Tengah Jadi biasanya mereka itu Opsi kedua Sesudah Amerika Serikat Oke Ya kayak Mesir dulu Ketika bangun Bendungan itu kan awalnya Negosiasi dengan Amerika Serikat Gak mau lari ke Rusia Balik lagi Oh ini sebet waktu itu Balik lagi ke Amerika Serikat Dan seterusnya Rusia biasanya Kepentingannya terbatas Ya terbatas itu karena Sekutu mereka Di Timur Tengah itu Hanya Surya Maka itu yang dipegang Rusia sekutunya hanya Surya? Iya Sekutu resminya kan hanya Surya Iran tuh gak ya? Iran itu sebenernya gak Bukan sekutunya Rusia Oke Jadi kebetulan mereka sama-sama Temenan sama Basyar Sebetulnya Oke Jadi kalau Betul friend Kalau Rusia itu Karena Karena dia fokusnya di Surya Biasanya dia hanya akan disitu aja Dia gak akan mau geser ke yang lain Geser ke Ira Itu gak akan mau Karena kan bagi dia yang penting adalah Surya tetap dipegang oleh Basyar Sehingga kemudian itu membuat keuntungan Bagi Rusia dan seterusnya Ya Itu Rusia Kemudian kalau Cina Cina itu kan bukan pemain tradisional di Timur Tengah Jadi dia belum lama munculnya Nah Pendekatannya Cina di Timur Tengah itu Tidak dibasiskan Tidak didasarkan pada geopolitik atau geostrategis Basisnya ekonomi Iya Jadi bagi Cina Selama ada kepentingan ekonomi Mereka bisa jualan Bisa beli sesuatu Bisa berinvestasi Mereka akan jalanin Jadi Cina itu sebetulnya cenderung Bisa diterima oleh semua Aktor Lepas dari ideologinya Lepas dari kepentingannya Karena Prinsip dasarnya kan yang penting kita Melakukan kontak ekonomi Kerjasama ekonomi Jadi dalam kasus ini pun Sebetulnya juga Cina juga tidak Tidak terlalu besar suaranya Mereka juga gak mau terlalu serius Bicaranya Tapi apakah mereka punya kepentingan Misalnya untuk agar tidak terjadi konflik Atau justru agar terjadi konflik Enggak Ya Kalau mereka kan sekarang Bayangannya adalah Kalau sekarang tiba-tiba ada perang Di Timur Tengah Yang pasti kalau mudanya Cina Mereka akan kehilangan Berapa kilang minyak Mereka kehilangan berapa Apa namanya Mitra bisnis Dan seterusnya Jadi bagi Cina ya rugi juga Kalau ada perang Ya kalau bagi Rusia Kalau sekarang tiba-tiba ada perang Di Iran Antara Iran dengan Amerika Serikat Atau antara Iran dengan Saudi Rusia kan mau tidak mau Akan terseret Karena dia harus melindungi Syria Jadi Kalau saya sih sebetulnya Ngelihatnya Gak ada sebetulnya Negara yang memang pengen perang Bahkan Trump sekalipun juga Ya kan anggap aja kayak Iseng-iseng berhadiah Tapi sebetulnya itu Itu kan Calculated banget Itu terukur sebetulnya Tindakannya Trump itu Meskipun kita ngomongnya Kita bisa ngomong kok Sengawur itu Tapi mereka ngukur juga Sebetulnya Gue bunuh Suleman ini Gak bakal perang lah Mereka juga gak bakal berani Mas kalau kita Sekarang mungkin bisa bicara Internalnya Iran sendiri Seberapa kuat sih Si rezim Ayatola sekarang Karena kan kemarin Setelah Solemani meninggal Itu kan Heboh banget Mereka menyatukan Apa kayak Mau menjadikan ini Momen national unity Gitu kan Ada pemakaman yang Publik Yang Jutaan orang katanya Ikutan gitu kan Foto-fotonya juga Gede banget segala macem Kesannya rakyat kan Solid gitu Mendukung rezim Iran Melawan Amerika Tapi belakangan Mulai banyak lagi Gelombang protes Apalagi sejak Mereka ngaku Kalau pesawat Ukraine Ukraine Transl Airlines Yang di Salah tembak Mereka ngaku Ini salah tembak Itu kan orang-orang Pada banyak yang protes Terus kemarin mulai ada Di universitas apa Mahasiswa Banyak yang protes Terhadap rezim Agar turun Segala macem Dan ini kan Amerika Juga mulai Teasing gitu kan Kemarin Trump nge-tweet Kayak kita mendukung Perjuangan rakyat Iran Gitu kan iseng Kalau menurut Mas Hito Sebenernya rezim Ayatullah di Iran ini Seberapa kuat sih Apakah Dan seberapa banyak Mendapat dukungan rakyat gitu Atau udah mulai Goyang juga Kalau Ayatullahnya kuat Karena kan Dia Menjadi pemimpin Dengan Justifikasi Religius yang sangat kuat Tapi kan sebetulnya Sistem kepemimpinan Di Iran itu kan Dibangun oleh Vilayat Ifaki Jadi ada sistem Apa itu maksudnya Bisa dijelaskan Itu sebetulnya Beberapa ulama Yang berkumpul Menjadi satu Untuk kemudian Memberikan Saran Kemudian guidance Pada jalannya negara They want to roll Mungkin kali ya Jadi mungkin Equivalen dengan itu Jadi Ulama-ulama ini Yang Secara real Pegang kendali Sebetulnya Nah Mereka biasanya Pecah ke dalam dua kubu Makanya kita mengatakan Kubunya adalah Konservatif dan moderat Yang konservatif itu Cenderung Anti terhadap Barat Bahkan sampai Ke kehidupan masyarakatnya Mereka juga Anti terhadap Barat Sementara orang-orang Yang moderat itu Cenderung terbuka Terhadap Barat Jadi Logikanya sebenarnya Kesana Tapi mereka sama-sama Iran ya Mereka sama-sama Religius ya Jadi perbedaan Politiknya ada disana Nah Rejim yang sekarang itu Kan rejim yang moderat Jadi dia Terbuka terhadap Barat Amerika Serikat Mereka mau ngobrol Kemudian dengan Uni Eropa Dengan negara-negara Eropa Mereka juga mau bikin Kesepakatan dan seterusnya Nah Biasanya Kalau ada rejim yang moderat Itu Logikanya Secara ekonomi Akan membaik Karena kalau Dia bekerja sama dengan Barat Berhubungan dengan dunia Maka Ekonominya akan Mengalami peningkatan Jadi Itu yang akan dipakai Sementara Negara atau Kelompok-kelompok Yang konservatif Karena mereka Tidak bersedia untuk Berhubungan dengan dunia luar Maka Biasanya secara ekonomi Performanya akan buruk Tapi mereka Kuat sekali Dengan identitas ideologisnya Jadi Munculnya sebetulnya Ada disana Nah Faktor ekonomi itu Biasanya juga menentukan Jadi Kemenangan Pemimpin yang sekarang Presiden yang sekarang Itu kan salah satunya Didorong karena Orang Iran juga pengen Ada peningkatan ekonomi Makanya kemudian Dia memutuskan untuk Oke kita buka Kerjasama Kita sepakat Dengan JCPOE Supaya Tensi ekonominya Tekanan ekonominya Juga turun Ya kalau tekanan ekonominya Turun kan bisa naik Bisa Apa Kehidupan masyarakat Bisa naik dan seterusnya Tapi kalau kita lihat sekarang Sebetulnya Sebagian Kalau kita bicara Kondisi ekonominya Sebenarnya juga tidak Bagus-bagus sama Ya itu yang kemudian Menimbulkan ada Ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Jadi Yang muncul kan Sebenarnya ada disana Jadi memang Ada pertentangan Ada kelompok-kelompok Yang merasa bahwa Kita gak membaik juga nih Secara ekonomi Yang kemudian akan Memunculkan ketidakpuasan Terhadap pemerintah Dan seterusnya Nah biasanya itu nanti Akan rame menjelang pemilu Jadi nanti kalau Menjelang pemilu itu Baru akan kelihatan Iya Tapi Mas itu melihat Ada kemungkinan Amerika melakukan Operasi-operasi Untuk Pergantian rezim Gak di Di Iran Karena mereka udah Melakukan itu banyak Salah satunya Ya di Indonesia juga Maksudnya Apakah mungkin Mereka mencoba Melakukan itu di Iran Mereka mungkin Dupuluhan rezim Di dunia ini Yang pernah dicoba Diganti oleh Amerika Iya Kalau kita lihat Ada beberapa Kajian akademik Yang bicara soal itu Jadi bagaimana Amerika Serikat Melakukan upaya Penggantian rezim Dan kalau di Kayak seingat saya Iran itu termasuk Salah satu yang mereka upayakan Sekarang maksudnya Bukan yang sekarang Kan kalau Kalau di kajian akademik Kan biasanya Yang sudah terjadi Dan yang datanya Sudah bisa dibuka Oh maksud Mas itu yang Mau sadek ke Ya dari Dari sejak perang dingin itu Udah berapa kali dilakukan Sebetulnya Jadi Kalau bagi Amerika Serikat Itu hal yang Itu salah satu strategi mereka Ya Makanya kan Kalau Biasanya sih Kalau kita modelnya Trump Ngetweet segala macemnya Itu kan Sebetulnya kan Upaya intervensi Dalam tanda petik Tapi Obama juga Melakukan itu Problemnya Jadi sebetulnya Siapapun Presiden Amerika Serikat Ketika mereka ngomongnya Adalah Iran Negara-negara Yang mereka punya kepentingan Kayaknya mereka Melakukan sesuatu Ya cuman yang kita Tidak tahu Apakah itu operasi Yang terstruktur Atau enggak Nah biasanya kita Kalau di kampus itu Kita baru akan tahu Nanti 30-50 tahun lagi Ketika udah jauh terjadi Jadi logikanya Akan ke sana Tapi sebagian Akan mengatakan itu Yang dilakukan Amerika Serikat Di Suriah Itu juga orang Mengatakan Ini kan upaya Penggantian rejim Sebetulnya Belum berhasil Saya mau nanya Tentang ini sih Ada enggak sih Pengaruhnya Buat Indonesia ini Keributan-keributan Yang sedang terjadi ini Mungkin selain harga minyak Kalau misalnya Perang terbuka Harga minyak Pasti naik Tapi Kita nih Gimana sih Ada pengaruh enggak Dan apakah Pemerintah ada tanggapan Atau sebaiknya Enggak usah Bertanggapan gitu Tentang keberpihakan Di Timur Tengah ini Yang pasti Stabilitas di Timur Tengah Itu menentukan banyak hal Yang tadi yang pasti kan Satu menentukan harga minyak Itu udah pasti itu Kemudian yang kedua Karena Biasanya sentimen ideologisnya Lari ke kita Itu biasanya Kemudian akan muncul Kejolak di kita Tapi kalau Iran Kayaknya itu nanti Akan jadi pengecualian Karena kalau misalnya Tiba-tiba ada demo Dukung Iran Itu akan ada orang Yang mengatakan Loh kok dukung si Ah Itu baru rame kan Jadi logika itu Yang akan dipakai Itu yang kedua Yang ketiga Yang banyak orang khawatir Sebetulnya kan Kalau Yang terjadi sekarang Itu apakah Akan secara signifikan Mengurangi Kemampuan geraknya ISIS Dan kelompok-kelompok Teror lain Yang selama ini Itu diperangi oleh Pasukan Puts Jadi kekhawatirannya Kan ada disana Tapi sebetulnya Kalau kita mau fair Bagdadi kan sudah Sudah sebelum dia Dibunuh itu Dia sudah mengatakan Bahwa ya sudah Sekarang lakukan saja Yang bisa dilakukan Kesemuanya Jadi ISIS sendiri kan Sebenarnya juga beda kan Karakternya kan Jadi Kalau kita bicara Nanti akan memicu Rentetan serangan teror Atau tidak Saya sih berpikirnya Serangan terornya Mungkin akan kejadian Ya Tapi sebetulnya Juga bukan bagian dari itu Bukan bagian dari Pembunuhan Khasim Ya tapi lebih pada Karena Bagdadinya sudah pernah Meminta Semua simpatisan ISIS Untuk melakukan Aktivitasnya Ya kalau itu kan nanti Balik lagi ke Kalau di Indonesia kan Balik lagi ke Kinerjanya Densus Kinerjanya BIN Kalau mereka kinerjanya Bagus Mereka bisa memetakan Dengan baik Sepertinya juga Tidak akan Tidak akan muncul Kejolak sebesar itu Tapi spesifik terkait Yang terjadi di Iran Dan pembunuhan Soleimani Menurut Mas Ito Gak terlalu ngaruh ya Kalau di kita Itu lebih banyak Jadi debat Di media sosial Hanya sebatas itu Karena kan sebetulnya Gini Salah satu Kekuatannya Iran Itu ketika Mereka berusaha Untuk memproyeksikan Dirinya sebagai Dalam tanda petik Perwakilan dunia Islam Dan mereka bisa Melakukan itu Mungkin dulu Orang Indonesia kan Begitu memuja Ahmadinejad Oh iya Jadi itu salah satu Keberhasilan dari Diplomasinya Iran Tapi sekarang udah enggak Sekarang enggak Karena kan figurnya beda kan Tapi kalau nanti Tiba-tiba pengganti Dari presiden yang sekarang Itu kelompok konservatif Balik lagi kan Karena kan Biar kalau konservatif Biasanya akan mengatakan Bahwa saya anti Terhadap Amerika Serikat Saya akan memerangi Amerika Serikat Meskipun retorika Tapi kan di kita itu Oleh beberapa kelompok Dianggap menyejukkan Ya meskipun Kelompok yang lain Dianggap Ya bikin rusuh aja Sebetulnya Jadi Munculnya Akan kesana sih Jadi saya sih Enggak terlalu khawatir Sebetulnya Cuman yang harus dijaga Adalah Jangan sampai Instabilitasnya muncul Ya Biasanya sih Instabilitas itu Baru akan muncul Nanti kalau Pasukan hoodnya itu Sudah mapan lagi Ya kalau mapan lagi Itu kalau militer itu Ya mungkin butuh waktu Sekitar 2-3 bulan gitu ya Oh hanya 2-3 bulan Kan itu tetap Pasukan yang terstruktur Meskipun mereka Enggak punya bentuk Tapi kan ini Ada garis komando Yang jelas Ya tinggal diganti Mas ada hal yang Saya belum sempat tanyakan Tapi kayaknya Kayaknya penting Untuk dibahas juga Terkait dengan Konflik yang Sedang terjadi ini Kalau di kita itu Sebenarnya beginilah Satu Timur Tengah itu kan Jauh dari kita Jadi Kadang-kadang Apa yang kita Bayangkan Tentang Timur Tengah Itu bukan Apa yang terjadi Di Timur Tengah Ya jadi Logika Kayak kita Paling paham Itu kadang-kadang Membahayakan kita Ya Kemudian Kadang-kadang kita Suka mereduksi Jadi Kalau yang terjadi Di Timur Tengah Itu memang Masalah politik Ya sudah Anggap saja Ini ada masalah politik Politik global Kayak apa Tapi jangan Jangan dibawa Ke ranah Di luar itu Jadi Kita kadang-kadang Kalau kita yang Di Indonesia itu Kadang-kadang suka Lebih sentimental Dibandingkan orang Di sana Tapi Kalau dalam Kasus-kasus Seperti ini Sebaiknya Jangan Jadi Biarkan saja Rasionalitasnya Yang bergerak Oke Mas Ito Thank you banget Atas waktunya Udah mau datang Ke asumsi bersuara Dan Mencerahkan Banyak Pendengar kita Tentang Apa sih yang Sedang terjadi Dan juga tentang konflik Peta konflik Di Timur Tengah In general Kayaknya banyak banget Yang kita semua Baru belajar hari ini Thank you Sekali lagi Jangan lupa Follow Asumsi Co Follow Box2Box ID Mas Ito ada Akun sosial media Yang mau dipromosikan Enggak Saya bukan Generasi milenial Oke Sampai jumpa lagi Hari Selasa depan Di Asumsi bersuara berikutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax